Intro Para pengungsi rohingya mengaku dilempari batu oleh kawaran geng motor pada malam hari. Tindakan tersebut menyebabkan para pengungsi luka-luka baik dewasa maupun anak-anak. Kondisi memprihatinkan para pengungsi rohingya di Kota Pekan Baru mengundang simpati masyarakat. Namun demikian, tak sedikit juga masyarakat yang merasa terganggu dengan keberadaan para pengungsi. Salah seorang pengungsi rohingya, Husin, mengaku para pengungsi kerap dilempari batu oleh kawanan geng motor pada malam hari. Hal tersebut menyebabkan orang dewasa hingga anak-anak terluka. Kenapa marah? Saya tak tahu. Kalau muda-muda jalan, saya lempar batu besar-besar marah. Mereka anak-anak muda ini lempar batu berarti? Ya. Batunya besar? Besar. Batu besar. Jam berapa biasanya pemuda-pemuda itu lewat? Jam, jam dua, jam dua belas, jam satu, jam empat, jam tiga. Hingga gini PMK Pekan Baru maupun pihak terkait lainnya masih mencari solusi terkait persoalan keberadaan pengungsi rohingya di Kota Pekan Baru. Priska dan Zidane Al-Azhar melaporkan. Terima kasih telah menonton!